Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara gelar pertemuan dengan insan pers dalam rangka mensukseskan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara tahun 2020 Minggu 6 Desember 2020 di salah satu hotel di kota Rantepau Acara yang dibuka oleh Komisioner KPU Toraja Utara bidang Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Ansyar Tangkesalu berharap agar media, pers, menjalin kerjasama yang baik dalam menyampaikan informasi melalui berita yang berimbang Sementara Akademisi dari UNHAS, Tasrifin Tahara yang hadir sebagai narasumber dalam pertemuan itu menyebutkan sinergitas KPU dengan media, pers sangat penting sebab peran media di era saat ini memang tak luput dari agenda-agenda politik seperti pilkada Tasrifin Tahara menambahkan, saat ini di media sosial sering ditemukan penyebaran berita hoax yang bisa menimbulkan konflik ini yang perlu diperhatikan para pekerja media agar menyampaikan informasi yang jernih dan objektif dengan mengecek kebenaran berita sebelum disebarluaskan Alem Febrisoni, yang juga salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan Pers adalah pilar keempat tonggak demokrasi di negara kita sehingga penyelenggara pemilu dihimbau agar membentuk sinergitas dengan media untuk memberikan informasi seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Dalam kegiatan tersebut dipandu Roy Pole Pasali, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Toraja Utara dengan dihadiri sejumlah awak media dari dua kabupaten, yakni Tanah Toraja dan Toraja Utara Seluruh masyarakat atau pemilih yang ada di Kabupaten Toraja Utara untuk ikut serta berpartisipasi di hari tanggal 9 nantinya Jangan takut KTPS, karena kami sudah menyiapkan segala bentuk antisipasinya mulai dari jaga jarak, pemeriksaan suhu, dan milik khusus kepada pemilih yang memiliki suhu di atas 30 tujuan Itu kami sudah siapkan semua, kami sementara menyiapkan semua logistik, memperlengkapinya dan kami siap untuk mengaksanakan kegiatan KPU Kabupaten Toraja Utara saya tegaskan siap di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini Jadi jangan takut, jangan khawatir, tidak ada kerumunan di TPS Selesai pemilihan, tinggalkan TPS untuk menghindari kerumunan